ya pemirsa salah satu teknik yang bisa pemirsa pilih sebagai solusi untuk melakukan perangsangan terhadap proses pembungaan pada tanaman yang sudah bertahun-tahun tidak bisa keluar buahnya adalah dengan cara ini ya walaupun memang banyak sekali cara dan cara ini adalah cara yang paling simple dan siapapun bisa melakukannya saya kira ya tinggal kemauannya aja ya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Jody channel sekilas kembang dan buah channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian iya pemirsa di video kali ini kita akan memberikan informasi tentang cara merangsang pembungaan pada tanaman buah ya iya pemirsa yang paling banyak dan sering kali dipertanyakan adalah ada pohon buah yang umurnya sudah bertahun-tahun tetapi tidak juga keluar bunga atau buahnya nah bagaimana cara merangsang agar bunganya bisa keluar dan akhirnya juga berbuah gitu ya baik pemirsa agar waktunya bisa lebih efektif dan tidak terlalu panas ya hari ini kita langsung praktek aja ya oke gitu ya nah berikut ini adalah cara yang sederhana yang bisa diterapkan pada pohon agar cepat berbuah tentu berbeda kondisi akan berbeda perlakuan ya nah ini adalah salah satu pengalaman dari petani yang berada di wilayah Yogyakarta ya yang sudah menerapkan teknik ini nah dia mengakui bahwa sejak menanam pohon buah-buahan di dataran rendah yang lahannya tidak jauh dari pantai ya sehingga selain cuaca cenderung panas intensitas angin juga cukup kencang nah cara ini efektif untuk tanaman buah yang berusia minimal 3 tahun dan batang utamanya sudah kuat tentunya berikut ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan perlakuan dengan cara seperti ini ya yang pertama adalah pastikan pohon yang akan dibuahkan sudah cukup ideal secara umur dan besaran batangnya umur tanaman minimal 3 tahun ya dan berbatang kokoh tentunya kemudian yang kedua kondisi pohon sehat ya ditandai dengan pertumbuhan batang ranting dan daunnya yang lebat dan yang ketiga dilakukan pada saat musim kemarau atau selepas musim penghujan ya pemirsa yang saya bawa ini adalah zat perangsang tumbuh yang sudah kita buat beberapa waktu yang lalu mudah-mudahan masih bagus ya kualitasnya tetapi buat pemirsa yang ribet mau bikin ZPT-nya bisa membeli langsung di toko ya zat perangsang tumbuhnya dan nanti zat perangsang tumbuh yang sudah kita siapkan ini nanti kita akan oleskan di tempat yang sudah kita lukai tadi zat perangsang tumbuhnya kalau misalnya pemirsa tidak ingin membuat sendiri bisa langsung beli di toko juga tidak masalah bebas saja ya kebetulan saya juga ini akan mencobakan ZPT yang kita buat sendiri ya apakah masih bisa efektif atau tidak baik pemirsa sekarang kita akan mulai melakukan pelukaan terhadap tanaman kelengkeng yang sudah ada di depan kita ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah posisi pelukaan atau keratan yang akan kita lakukan lebih kurang 1 meter dari permukaan tanah ya pemirsa ya nah ini coba kita hitung kalau misalnya saya kilan ini kalau kilan saya 20 cm kira-kira 4 kilan ya 4 jengkal 4 jengkal ini kira-kira 1 meter nah setelah kita dapat kurang lebih 1 meter dari permukaan tanah baru kita lakukan pengeratan melingkar ya pemirsa ya melingkar dengan lebar keratannya itu lebih kurang 1 cm ya jangan terlalu lebar jadi 1 cm saja nah kemudian kita kupas kulit ininya ya kulit batangnya sampai habis ya melingkar prosesnya kira-kira seperti kita sedang mencangkok begitu ya pemirsa ya kalau pemirsa pernah melakukan proses pencangkokan pasti sudah hafal nih dengan cara seperti ini nah setelah kita melakukan pengeratan dan pengupasan kulitnya sampai bersih seperti ini kemudian keratan ini kita oleskan dengan zat perangsang tumbuh yang sudah kita siapkan tentunya nah untuk zat perangsang tumbuh pemirsa bagi pemirsa yang ingin membeli di toko silahkan menggunakan zat perangsang tumbuh yang dari toko tinggal nanti diikuti petunjuk penggunaan yang ada di botolnya biasanya ya nah kemudian bagi pemirsa juga yang sudah membuat ZPT atau zat perangsang tumbuh sendiri silahkan digunakan seperti yang saya lakukan ini kebetulan sekali sekaligus nih kita ingin menguji coba ZPT yang sudah kita buat ya ya saya menggunakan zat perangsang tumbuh yang sudah kita buat dari bahan bawang merah dan toge kemarin ya yang sudah kita buat beberapa waktu yang lalu nah setelah itu nanti tisunya ini kita tinggalkan disini sebagai penutup dari lubang keratannya ini kemudian langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah kita menutup keratan yang sudah tertempel dengan kapas atau tisu ini dengan menggunakan lakban bening boleh kemudian yang ingin menggunakan lakban hitam juga tidak masalah ya prinsipnya adalah kita menutup bagian yang sudah kita kerat ini ya pemirsa karena ini pelukaan dan biasanya tidak hanya tanaman ya manusia pun kalau misalnya ada luka itu biasanya cenderung akan gampang sekali terkena infeksi dan lain sebagainya oleh karena itu perlu ditutup rapat ya pemirsa ya nah setelah kita tutup rapat melingkar proses sudah selesai pemirsa jadi sangat mudah sekali ya menggunakan teknik pelukaan ini untuk merangsang proses keluarnya bunga pada tanaman-tanaman yang susah sekali mengeluarkan buahnya pemirsa ya jadi itu pemirsa ya cara kerjanya cukup mudah dan sangat gampang sekali saya yakin pemirsa juga bisa melakukannya di rumah prinsipnya adalah kita melakukan pelukaan kemudian kita berikan atau kita tetesi dengan zat perangsang tumbuh zat perangsang tumbuh yang digunakan bisa dibeli di toko juga bisa kalau yang males beli bisa membuat sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah seperti yang sudah kita lakukan kemarin ya dari bahan bawang merah atau bawang putih atau toge dan lain sebagainya ya ya pemirsa setelah ini kita lakukan tentunya kita akan barengi juga dengan perawatan tambahan jadi nanti kita akan melakukan proses pemupukan juga ya terhadap tanaman ini ya supaya lebih mantap lagi selain melakukan pemupukan kita juga bisa atau pemirsa juga bisa melakukan penyemprotan melalui daun ya ZPT yang sudah diberikan disini tadi itu juga bisa disemprotkan melalui daun atau kalau misalnya tidak ada ZPT perawatan biasa ya mungkin menggunakan gandasil buah juga bisa itu ya pemirsa ya oke pemirsa mudah-mudahan informasi yang sangat sedikit ini bisa memberikan manfaat tetap merekah dan menjadi buah yang baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh